Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wa sholatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah Dalam hidup ini kita pasti menginginkan menjadi orang yang baik Saya kira tidak ada satupun manusia di atas dunia ini yang menginginkan dirinya menjadi orang baik Tapi ternyata faktanya tidak semua orang hidup ini menjadi orang baik Tidak sedikit orang hidup ini justru penuh dengan kejelekan dan kemaksiatan Maka sungguh amalan yang harus kita lakukan tatkala hidup ini ingin menjadi orang yang baik adalah memperbanyak mengingat kematian Bagaimana hidup ini tidak baik kalau ingat mati Ketika mau main Insya Allah tidak jadi main kalau ingat mati Bagaimana tatkala kita main kemudian Allah mencabut nyawa kita Kalau kita mau mabuk-mabukan Insya Allah akan tidak jadi mabuk-mabukan Kenapa? Karena khawatir sangat khawatir Kalau tak kalah mabuk Allah mencabut nyawa kita Maka sekali lagi kematian Kalau diingat-ingat Maka itu cara yang paling efektif agar hidup ini menjadi orang yang baik Bukankah usulullah Muhammad s.a.w. pernah bersabda Aksiru dikrohadihin larat Perbanyaklah kalian Mengingat-ingat Tentang yang memutuskan kenikmatan Yakni namanya Kematian Saudaraku yang kami hormati Saat ini Masuk Di bulan Rojab Dimana di bulan Rojab itu Ada peristiwa besar Yakni Isra' dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad s.a.w. Dan di akhir kisah Isra' dan Mi'raj itu Ada hadiah besar Yang diberikan Allah s.w.t Kepada Rasulullah Muhammad s.a.w. Yang pada prinsipnya Itu juga dihadiahkan kepada Seluruh umat Islam Di atas dunia ini Apa itu? Yakni menjalankan Sholat lima kali dalam sehari semalam Apabila sholat lima kali Dalam sehari semalam ini Kita lakukan dengan benar Bahwa insya Allah Itu amalan yang paling efektif juga Bagaimana kita bisa menjadi orang baik Karena dengan sholat itu Insya Allah pasti kita akan Ingat yang namanya Kematian Apa hubungannya sholat dengan kematian? Yang pertama Ketika kita Sedang berdiri tegak Sebelum membaca Suruh Al-Fatihah Kita ini membaca Iftidah Ketika membaca iftidah itu Ada doa yang pasti Sudah kita hafal Inna sholati Wa nusuki Wa mahyaya Wa mamati lillahi Rabbil alati Sesungguhnya Sholat Hidup Ibadahku Matiku Semuanya Kami serahkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbil alami Tuhan Penguasa semesta Ketika kita membaca Iftidah itu Maka pikiran kita Hati kita Pasti Akan Ingat Yang namanya Kematian Saudaraku Yang dimuliakan Allah Yang kedua Apa hubungannya sholat dengan kematian? Yakni Tadkala kita Sedang Rukuk Ketika rukuk itu Bentuk kepala kita ini Paling pas Mau dipenggap Makanya ketika kita rukuk Maka seakan-akan kita Memasrahkan kepala kita ini Agar dipenggal oleh Allah subhanahu wa ta'ala Memasrahkan nyawa ini Agar dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka sungguh rukuk yang kosong Apabila sedang rukuk Lalu pikiran kita Sama sekali tidak Ingat pada kematian Kemudian yang ketiga Hubungan sholat dengan kematian itu Tadkala sedang sujud Wajah kita ketika sujud itu Mencium tanah Maka ketika mencium tanah itu Insya Allah Ingatan kita pasti terjunjuk bahwa Cepat atau lambat Saya ini akan Saya ini akan Kepukur di tanah itu Maka kita diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari tanah lah Kami menciptakan manusia Dan kepada tanah pula Kami mengembalikan manusia Dan dari tanah lah Kami Allah akan mengeluarkan manusia itu Di waktu yang lain Apabila sedang sujud Maka sekali lagi kita Pasti ingat tanah Dan ketika kita ingat tanah itu Kita ingat yang namanya Kematian Kemudian yang keempat Hubungan antara Sholat dengan kematian adalah Ketika kita sedang Duduk di antara dua sujud Ketika duduk di antara dua sujud itu Ada dua yang paling lengkap Yang kita menutupkan dalam hidup ini Dua ini mengingatkan kepada kematian Apa itu? Kalau hari ini kita bisa Berdoa sendiri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita ingat Suatu saat kita akan Dengan doa yang hampir sama Didoakan oleh orang lain Apa itu? Ya Allah ampunilah dia Kalau kita sholat sendiri Ampunilah diriku Maka ketika kita disolati Maka yang menyolat itu berdoa Ampunilah dia Kemudian Bebaskanlah dia Kasianilah dia Lalu maafkanlah dia Sekali lagi ketika kita sedang Duduk di antara dua sujud itu Kita ingat kematian Kalau hari ini Kita bisa sholat dan berdoa sendiri Maka suatu saat kita hampir dengan doa yang sama itu Ternyata didoakan oleh orang lain Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih